Majalah Menara Pengawal edisi tanggal 15 Februari tahun 1994 memiliki judul sampul yang sangat menarik, yaitu Saksi-Saksi Yehua, Sebuah Kultus atau Rohaniwan Allah Di halaman empatnya, majalah itu memuat hal yang menarik tentang organisasi lembaga Menara Pengawal, di mana 8,6 jutaan Saksi-Saksi Yehua menjadi anggotanya Majalah itu mengatakan, ada kalanya, organisasi-organisasi anti-kultus dan media menunjuk Saksi-Saksi Yehua sebagai sebuah kultus Sejumlah artikel surat kabar baru-baru ini, menggolongkan Saksi-Saksi ke dalam kelompok-kelompok religius yang dikenal karena praktek-prakteknya yang meragukan Ya, di tempat lahirnya organisasi Saksi-Saksi Yehua, yaitu Amerika Serikat organisasi ini dikenal sebagai sebuah kultus, bukan sebuah gerakan keagamaan yang sejati Dan ingat, majalah Menara Pengawal pun mengakui, bahwa kelompok anti-kultus dan media masa menggolongkan mereka sebagai sebuah kultus Oleh karena itu, janganlah Saksi Yehua yang mengunjungi channel ini marah dan menuduh saya memfitnah karena memang fakta dari kutipan majalah itu pun mengakuinya Dan tentunya, organisasi Saksi Yehua tidak mengakuinya karena memang tidak ada maling yang mengaku sebagai maling Jika maling mengaku, maka penjara penuh, bukan? Nah, untuk menolak tuduhan media masa dan kelompok anti-kultus terhadap organisasi Saksi Yehua disebut sebagai sebuah kultus, maka organisasi Saksi Yehua lebih lanjut mengatakan Namun, apakah tepat untuk menunjuk Saksi-Saksi Yehua sebagai suatu kelompok kecil religius yang berpandangan ekstrim? Para anggota kultus sering mengucilkan diri mereka dari teman, keluarga, dan bahkan masyarakat pada umumnya Apakah demikian halnya dengan Saksi-Saksi Yehua? Apakah Saksi-Saksi menggunakan teknik yang menipu dan tidak etis untuk merekrut anggota? Nah, untuk membuktikan bahwa organisasi Saksi Yehua sebenarnya adalah sebuah kultus Maka hari Minggu ini, saya akan membuktikan secara sederhana bahwa organisasi Saksi Yehua memang sebuah kultus Dan sebagai bukti organisasi ini sebuah kultus Maka saya akan menggunakan kriteria atau ciri-ciri kultus yang ada di dalam majalah itu Jadi majalah Menara Pengawal edisi tanggal 15 Februari tahun 1994 akan menunjuk Dan membuktikan bahwa gerakan Saksi-Saksi Yehua memang sebuah kultus Paling tidak, ada enam kriteria atau ciri-ciri kultus yang disebutkan majalah itu Yang sesuai dengan kondisi dan penerapan yang berlaku di dalam organisasi ini Tentunya bagi orang Kristen awam bertanya Apa kultus itu? Apakah pemahaman arti kata, kultus itu, sama dengan kata, ajaran bidat atau sesat? Dan apa bahayanya menjadi pengikut sebuah kultus? Nah, semuanya itu, beserta enam tanda-tandanya organisasi Menara Pengawal itu sebenarnya sebuah kultus Akan dibahas di video yang akan tayang minggu depan ini Terima kasih telah menonton!